Khususnya PTS, gara-gara lu gua beli PTS langsung miskin! Tapi kan gua sekarang cewek-cewek BM tuh banyak mau ya. Mama gua dulu cewek-cewek BM berani mati naik kontainer. Jadi dia kancol dari deket rumah gua tuh berhentiin kontainer dulu. Baru naik. Baru naik dibakang? Bang, bang, nebeng, bang, nebeng, BM, BM. Naik ke atasnya itu? Nggak, naik belakangnya dong, kan kosong kontainer. Kalau gitu mama gua parkur anjir. Eh lu tuh jadi orang senyum kek. Jadi menurut gua, gua dikituin anjir. Terus pikir. Terus kata gua, anjir. Terus, iya kak gua gitu. Bapak bilang ke orang dirumah lah. Enak gua pokoknya satu harus ada yang jadi artis gitu. Tapi gua nggak tau. Sampai gua syuting-syuting juga gua nggak tau. Gadis sampul gitu-gitu, lucu sih. Jekatnya 48, pengen juga. Maksudnya singa gitu. Tapi kan gua kayak Sasuke ya. Kayak gua ternyata waktu itu tuh lu ini ya. Iya Teh, makanya lu marah sama gua kan Teh. Ya Allah, kasihan. Yaudah kita pelukar lagi ya. Ternyata ya. Thank you. You are yes. Kalau mata Fiotr itu pura-pura lingga apa tuh? Ah, pura lingga? Kok gua blank ya? Pulau pura bahagia. Pulau pura bahagia? Pulau pura bahagia padahal? Enggak. 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 Di sini ada yang pura-pura bahagia sekarang? Aku. Iya, iya, iya. Aku juga pura bahagia. Aku. Ketawa karir. Ketawa karir. Ketawa karir. Ya ampun. Ketawa karir ya. Selamat datang. Thank you udah diundang. Iya. Gitu. Akhirnya ya kan, soalnya kita dari kemarin bilang, harga Vespa tuh melonjak gara-gara Cynthia Mariska. Iya. Itu katanya. Bener gak sih? Itu bener gak sih kamu mempengaruhi apa? Harga pasaran. Harga pasaran Vespa gitu? Iya. Enggak tau ya. Khususnya PTS gara-gara, lu gua beli PTS langsung miskin. Balai kayak episode 2 ya ini ya? Iya. Gak tau sih kalo PTS kan sebenernya dari dulu udah agak mahal juga. Walaupun sempat gak pernah dilihat sih. Iya, sebelumnya ya. Cuma pas beli, karena emang gak pernah nyangka, dulunya yang penting punya Vespa lah gitu. Oke. Tapi ternyata Allah kasih rezeki kan? Iya. Viral juga coge. Viral. Viral. Tapi dari semua sekian jenis Vespa, kenapa lu milik PTS? Lu kayak mau nge-bully deh. Iya. Kayak mau nge-bully ya lu. Gak ada. Gitu jadi masak. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Gitu jadi agak judas. Aduh. Pakai senyum. Pakai senyum. Kenapa lu pilih PTS? Dulu diracunin sama Danang Kuang. Oh. Berarti gana-gana dia, gana-gana dia. Gana-gana dia benar tentu. Benar. Karena dari dulu juga kayak ngerasa PTS harganya kan, Ya lumayan nih. Untuk gue, pada saat lulus SMA tuh 15 jutaan dulu. Lulus SMA? Lu kelahiran berapa ah? Eh, 1999. Nah, ada ini nih, dia tuh lahir 4 November tahun 1999. Kok tau? Iya lah, ada di sini. Aduh contek saja. Aduh, 4 November sehari setelah gue ulang tahun lho ya. Oh iya. Sama 5? Tiga, kebetulan. Oh, Kendall Jenner. Thank you. Aduh, emang kayaknya bilang gue pas kemarin, pas ke Indomart kan, kendal katanya. Kendal. Jawa-jawa. Iya, jawa. Kendal, kendal gitu ya. Rupu kendal. Iya, iya, iya. 1999 dirinya, Fi, dia tuh kelahirannya. Hai, iya ampun. Iya, Fi, yuk. Aku kaget. Nggak, Fi, nya berapa? Gue. Lu tebak. Sosok nggak tau aja dulu. 9. 6. 6. 6, 9, 4. Oh, 6, 9, 4. Eh, tapi filmnya tuh mirip ya? Mirip banget, jayanya tuh kan. Apalagi ini topnya di belakang gitu. Kasian dia dimiripin sama gue, Kak. Tidak. 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 Kayak boys gitu. Dia sama-sama tomboy, Teh. Eh, tapi lu ngerasa ada tomboy gak? Gue sih. Jangan. Enggak. Enggak, jangan. 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 Cowoy tomboy. Ini tomboy. Ini tomboy. Ini tomboy. Ini tomboy. 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 Tomboy rider aja. Kategorinya kan kalau misalkan... Kalian tapi... Lu deh, setuju gak sih dikategorikan sebagai cewek tomboy gitu? Kalau dibilang tomboy ya... Mungkin ya. Karena dari kecil juga gaulnya sama rata-rata laki-laki. Oke. Kenapa? Karena saudara di warakas priuk. Warakas. Itu rata-rata saudara gue laki-laki semua. Oke. Bisa dipungkir juga emang bertumbuh. Besar-besar sama laki-laki gitu. Jadi bercandaannya kalau cewek kan misalnya boneka. Kalau kamu mainnya apa? Busi. Busi. Sama gear. Waduh. Eh priuk ya kan? Tapi emang... Tapi emang iya tau lingkungan tuh memang pengaruhi ya. Betul. Karena gue juga kecilnya... Temenannya sama temennya abang gue gitu. Jadi yang kebanyakan cowok. Jadi ya style-nya kayak cuman kaosan gitu. Enggak kayak cewek-cewek. Pada umumnya gitu. Pake dress. Pake roll. Takutnya gue juga kalau nguncir gitu ya. Ngikut yang cewek-cewek di priuk, bajunya kiss me. Kiss me. Kiss me. Gue tau gitu. Gue ngertetak-ngertak ganggu gitu. Gue tau. Kiss gitu. Bebe. Bebe. Malas banget bebe katanya. Bebe. Oh bebe. 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 Bahkan katanya dia tuh sempat apa... Cynthia nih ada fun fact katanya... Sampai jatoh di angkot ya dulu dia. Nama itu jatoh di angkot aja. Kayak gantung gitu jatoh kan. BM. BM. Oh bak mobil. BM tuh berani mati sebenernya. Oh iya itu gue tau ya kan. Oke. Ya kayaknya lo numpang gitu kan. Numpang-numpang di angkot. Numpang-numpang di angkot. Ya karena itu fun fact nya mama gue juga emang BM dari kecil. Siapa? Mama gue. Udah di dalam darah menurut. Itu emang cewek-cewek BM juga. Iya. Tapi kan gue sekarang cewek-cewek BM tuh... Banyak mau ya. Banyak mau. Mama gue dulu cewek-cewek BM berani mati. Naik kontainer. Jadi dia kancol dari deket rumah gue tuh berhentiin kontainer dulu. Baru naik. Baru naik. Bang, 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 bang. BM, BM, BM. Naik ke atasnya itu? Nggak, naik belakangnya dong. Kan kosong kontainer. Spiderman kamu. Kalau gitu. Kalau gitu. Kalau gitu. Kalau gitu emang gue parkour aja. Parkour ya. Oh jadi nyokap pun kayak gitu ya? Iya. Tapi mama enggak. Tama gue sih. Lebih ke kembang desa. Oh kembang desa. Tapi kembang desa. Tapi kembang desa. Ada kembang desa BM. Ada kembang desa BM. Ada. Sebuah emansipasi dari semua. Masih masih. Gerti ke enggak punya duit kali ya. Itu kan juga kan. Karena kita enggak bayar. Betul. Kita kembang aja. Tapi turunnya lillahi ta'ala. Betul. Tapi kalau gitu. Gendor-gedor. Kalau BM itu gedor kalau enggak berhenti lo lompat. Berarti? Iya lompat. Atau ngikut sampai ke tujuannya. Ya udah kita pasang aja. Ya udah. Ya udah. Perasaan gue mau ke Anjol tapi kenapa ke Sumatera ya? Kayak gitu ya. Oh iya. Iya. Itu pro bon black. Ya. Tapi lo beneran jatoh saat itu tuh. Ke angkot tapi kan. Buka kontainer. Enggak. Kalau yang gue jatoh sebenernya lagi BMnya bertiga. Saudara-saudara-saudara kan. Bertiga nih. Sekeluarga ya. Sekeluarga. Influensi ya. Terima kasih. Pantesan ke bawah ya. Iya. Terus apa. Ada yang pertama jatoh dulu tuh. Saudara yang satu jatoh. Terus dia tarik satunya. Jadi kita tarik-tarikan. Gue ditarik. Tapi gue masih lari-lari gitu. Yang lain udah kayak Superman. Lu masih bisa seimbang. Gue masih bisa seimbang diri langsung. Karena gue terakhir ditarik. Gak lari-lari. Kayang. Jatohnya. Jungkir balik apa? Enggak seru gitu loh kak. Gak seru gitu. Wah mukanya ini dong. Iya. Dia seimbang untung ya. Lumayan lah lukanya. Oh mukanya ini beneran. Tandanya jadi muka dua. Enggak. Ganti muka gitu. Ganti muka. Serem dong. Saudara gue jadi muka dua. Iya. Ganti muka gitu. Iya. Ganti muka gitu. Karena dengan wajahnya yang seperti ini juga fun fact lainnya pas dia jaman SD. Pernah ditaksir sama cewek juga ya. Katanya. Pernah. Ini kayaknya ngeliat di podcast mana nih. Goma aja sih itu. Iya. Cotekannya tuh. Iya pernah dikejar-kejar. Hah? Iya. Karena? Maling. Maling hatinya. Bukan ditaksir. Sebenernya bukan ditaksir ya. Maling hati. Maling hati. Maling hati. Betul. 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 Ketahuan. Kegep. Kalau itu gara-gara ini. Dulu kan. Itu pas apa? Jaman SD. SMP. SD. Lu udah ganteng ya. SD. Lu udah ganteng dari SD. Gatau gue. Kan main bola. Main bola. Dulu rambutnya lumayan cepat. Kayak Justin Bieber gitu. Oh. Yang miring gitu. Tapi bagus ya deh. Gede-nya glow up ya. Gue pake disini glow down. Memang gitu kalau gue. Salah makan kali ya. Kalau makan. Makan ya. Salah. Gue ngarah. Betul. Gak dong. Gak dong. Halal dong. Iya loh durinya kan di Unisba ya? Unisba dulu. Apa tuh? Lu tau nonton di podcast mana nih? Iya. 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 Dan dulu juga rambut lu juga sempet bondol. Bondol. Ter-influence karena kibil di cangcu terse. Iya lagi ya. Iya. Lu cangcu kok lu. Lu cangcu tranger seperti ya. Cangcu tranger. Gue juga dulu cangcu tranger dulu. Terus sarang sih. Terima kasih Tariqotas suka-suka. Nah karena misalnya kebetulan hari ini juga spesial banget. Kita bakal datengin langsung ya. Kambing gue cangcu. Gisiel. Ya. Gini. Gila masih pake mwushu. Nanti setengah jam lagi belum ada yang disini katanya. Ada kubil ya. Gak ada kubil. Kenapa lu suka banget sama cangcu tranger. Berarti lu sukanya tahun berapa tuh? 2000. Pas lu SD sempe. Sebelumnya Atim lah 2008. Aduh anjir. Scorpio. Scorpio. Scorpio detected ya. Scorpio detected tuh. Iya. Scorpio detected tuh ya. Gak ngedapet patokannya sebelumnya. Teh! Karena ada memori yang lebih indah gitu mungkin ya. Soalnya pas itu masih ada bokap gua gitu. Bokap lu kibil? Bukan. Kotong mangkuk dong bapak gua. Dia suka ini juga The Chunk Shooters juga bapak lu. Enggak sih. Atau mungkin lu awalnya gimana bisa suka sama The Chunk Shooters? Gara-gara keinfluensi dari kakak gua. Oke. Karena kakak lu Tria Chunk Shooters? Oh Chunk Shooter Rangers. Enggak dong. Lu berdua-berdua. Cewek apa cowok? Oh cewek. Oh cewek dua-duanya. Cewek dua-duanya. Eh, gue mau buter balik nih. Boleh dong. Apa namanya tadi, gara-gara keinget dia jatoh dari itu kan? Gak truk-gak truk APB. Ma gue yang BM truk. Oh gitu. Malu lu lebih mantap ya. Anak dia ntar BM dimana ya gitu. Tawat kayaknya. Enggak dong. BM di mobil listrik. Ada suaranya, ada suaranya. Tencek ya. Terus bener. Suara dia mas jatoh. Tadi kan dia sempet jatoh tapi yang lain saudara pada jatoh dia seimbang. Seimbang. Nah mungkin karena memang dia ada ini ya kemampuan bela diri ya. Oh masuk bridgingnya. Masuk bridgingnya jauh-jauh-jauh. Jauh-jauh-jauh-jauh-jauh. Biasa di TV-TV. Berarti kalo hubungannya nge-BM. Udah lumayan. Nge-BM terus emang basicnya taekwondo ya bela diri ya. Maksudnya nge-begal apa gimana nih? Maksudnya yang lain saudaranya pada jatoh. Dia mah udah standby gitu. Kuda-kuda ibaratnya ya. Kuda-kudanya canggih. Konon katanya kuda-kudanya bagus itu dia pernah mengikatkan sabuk merah. Berarti jago juga ya? Di olahraga taekwondo. Taekwondo. Ayo taekwucing. Maka masuk. Bagus. Eh kalo taekwucing kesini aja. Itu taekwucing. Ijo. Suka ke ijo. Lu taekwondo sabuk merah? Iya. Sabuk merah. Dari SD sebenernya udah sabuk merah. Tuh kan SD ya kan. Gak diberani sama dia. Enggak ada aja. Ada aja. Soalnya dia nge-seli. Ada aja. Tapi lu pernah berantem gak sama orang? In real life? Gak pernah. Jadi buat apa bela diri itu? Ya. Kalo gue sih gue buat berantem. Nah makanya kan gak dikasih keahlian bela diri. Kalo gue cari ribu. Tadi dia nanya kan. Eh gue flu bela dirinya apa? Apa gitu jawab tadi. Misalnya kayak wushu gitu. Ya dia muay thai tadi ditanya. Terus gue nanya Tepopi bela dirinya apa? Ini aja bacot. Berantemnya berantem mulut. Berantemnya linja. Silat linja. Silat linja. Aduh Aoki. Emang lidah jago silat lidah. Maksudnya berkelit kalo mau. Iya geles-geles gitu. Sabuk maratu berarti deket ke sabuk hitam ya? Gimana sih gue gak tau tahapannya. Gue juga gak tau. Sabam gue. Sabam gue jelasin. Sabam semua. Sejak apa? Lu muay thai kan? Apa? Lu muay thai kan? Muay thai. Tapi kan gak ada sabuk-sabuk kan? Oh iya bener. Sabuknya sabuk champion ya. Eh? Sabuk champion ya? Jadi abis sabuk. Awalnya kan sabuk kuning dulu. Putih. Putih. Salah. Putih hitam. Gak dong. Putih kuning ya? Lulus loh. Dari putih ke? Putih kuning. Putih kuning. Strip hijau. Ijau. Strip biru. Biru. Strip merah. Merah. Strip hitam. Hitam. Strip tiga nya baru adidas ya? Iya. Atau jamaica. Jawa jamaica. Jawa jamaica. Eh buat itu cukup lama ya? Merahnya merah apa? Marun. Marun. Maksudnya gue bilang pink fuchsia. Pink fuchsia. Maksudnya gak ada pink ya? Padahal bagus ya. Tanda. Juga harusnya kayak gitu sih. Kayak kuning kan. Naiknya jangan kuning strip gitu. Kuning. Kuning murtad. Benar. Maksudnya murtad. Master. Master. Maksudnya murtad. Emang dia kuningnya masuk Islam. Maksudnya. Maksudnya beda dong kalau itu kan. Convert. 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 Salah. Berarti gak betul-betul merah. Eh berarti lu merah? Berarti merah up? Merah apa? Gak merah-merah aja. Merah aja. Dulu pas pengen ngambil strip. Strip hitam. Sampai hitam ke atas abang. Gak usah gak usah hitam-hitaman. Yang penting lu bisa ngalahin yang hitam. Udah motivasinya itu. Tapi lu kalah gak ngalahin yang hitam? Alhamdulillah. Tapi lu sering ini kan. Sering fight menang-menang gitu kan. Kalo terlomba. Sebenernya kalo harus diterusin tuh. Gua harusnya ke SMA di Ragunan. 116 ya. Itu sekolah atlet. Tapi harus tinggal di sana. Tapi tinggalnya di Ragunan. Makanya Mami Susi gak mau. Takut kan. Iya. Iya juga. Iya. Aneh juga ya. Iya. Aneh. Aneh. Tapi eh teh. Tapi dia masih sering. Ini gua liat di Instagramnya. Masih sering. Apa tuh? Kemarin berantem. Ngajarin ya bahkan ya. Sekarang udah ngajarin apa tuh? Ngajarin itu taekwondo. Di sekolahan itu kemarin ada apa sih? Iya itu ex school sih. Sebenernya. Betul lu bisa ngajarin juga sekarang ya? Kalo dibilang udah bisa ngajar atau belum. Gak sih motivasi aja sebenernya. Katanya cuma bela diri. Itu kok ngajar? Bukan. Ngajar. 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 Namanya salah paham terus nih dari tadi. Salah paham terus. Gila sih. Gila sih. Gila sih. Ya aku mau makan obat dulu. Makan jaman. Jadi lu mau ngajar aktivitas salah satunya sekarang? Sharing kali ya? Sharing lah. Karena kalo untuk ngajar kan harus jadi sabam dulu. Iya iya iya. Gua belum sempet ngambil sertifikat lah. Sabam. Sabam tuh apa sih? Kayak gurunya gitu loh. Sensei gitu ya. Kayak senpai. Senpai. Gue tau senpak. Sensei kasih gurunya. Kalo segi juga namanya senpak ya. Senpak. Eh tapi lu 4 November. Lu Scorpio. Sama nih. Sama. Lu sama sama dia. Bener. Gue ademen deh dia nunjuknya gini. Gitu. Karena kalo gini gak enak. Lu gini banget gitu ya. Gitu ya. Lu Scorpio katanya juga nih ya. Scorpio. Virgo. Capricorn. Taurus. Tama Taurus. Ini sepaket mukanya pada Judas kalo diem. Oh iya. Katanya gitu. Kok gue? Sering-sering dianggap Judas sama orang-orang. Katanya gitu. Nah. Tapi lu memenangkan. Pas masa remaja. Jadi remaja ceria. Apakah lu sebagai Scorpio nge-confirm kalo mukalo itu Judas. Atau Judas. Kalo Judas iya kali ya. Apalagi. Kayak bikin orang sebel aja gitu. Ini anak ketemu. Gue pernah sama Vicky. Kak Vicky. Gue shooting FTV kan. Pertama nih gue shooting FTV. Naik motor. Masih naik Scoopy. Set ke taman mini tuh. Dari. Free York. Kan muka gue udah full debu. Apa ya kan. Masih naik Evian kayaknya gak ngefek. Bener. Efekan ya gue kayaknya ya. Gak kasih. Di unduk. Di unduk. Salah pake celing kayaknya. Gila. Gila. Caca. Bersih caca. Dari itu pemerintamanya Vicky. Vicky Nitenegoro. Oh gue kira Vicky Burki. Sama. Vicky Burki. Jeket dengan Vicky Burki. Bukan zaman. Aku gak tau ya. Umur. Iya. Cetete. Mulai ya. Bikin Nitenegoro. Terus. Lagi didandanin kan gue diem aja kan. Gak kenal siapa siapa kak. Gue diem aja diem. Kalau nongkrong paling gue di PU. Bikin kopimix. Sama. Iya sama. Anak-anak rula. Anak rula tuh kan. Udah akhirnya gue di make up. Terus si Vicky ngelatin gue aja tuh. Ini anak art kok di make up. Katanya gitu. Gak. Gak. Terus terus. Gue lakban disini kan. Terus. Gue tuh mukanya kayak cemberutnya. Padahal gue diem doang gitu. Sama si Vicky ngomong gini. Eh lu tuh jadi orang senyum kek. Jadi cemberut gue. Gue dikituin anjir. Terus Vicky. Terus kata gue. Terus. Ya kak. Padahal lu gak ada maksud. Gak ada maksud gue. Karena emang gue takut buat buka obrolan ke orang-orang. Apalagi kan. Biasa. Skorpio. Suami dia kan Skorpio. Suaminya Skorpio. Iya gitu. Jadi. Kalau dibilang muka juta. Kayak mungkin salah satu faktanya itu. Gue diterima kasih. Tapi kesini-sininya mah. Kalau syuting. Weh tomboy. Apri. Laki. Gitu-gitu. Tapi setelah lu memenangkan si. Apa. Remaja ceria ini. Lu senyum. Hah? Kayaknya enggak nih tutup. Makanya gak benar. Kayak konsep itu. Gak menang. Gara-gara dia. Karena gue stay cool gitu. Lagi. Seria. Gue gini. Oh. Seria. Seria. Senyum. 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 Tetap stay cool. Oh. Apakah itu yang akhirnya lu itu dinobatkan sebagai cowok ganteng di internet. 2024. Emang di internet. Oh di internet. Ini internet. Cewek ganteng. Cewek ganteng. Cewek ganteng. Cegang. Cegang. Anjay. Gatau kalau itu kan baru. Yang video itu kan. Jata mantan. Tapi kayaknya sih kalau kata anak periuk. Lo baru nyebur gue udah kering ya. Gitu. Oke. Karena anak periuk. Karena anak-anak periuk. Rata-rata di tahun berapa ya. 2013-an kali ya. Emang udah dipanggil Cewek ganteng. Oke. Jadi dulu gun 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 gitu. Sampai sekarang kalau lagi di jalan. Kayak di event musik nih misalnya. Kayak tiba-tiba yang jalan. Kan biasanya ngomong Cintia. Kas Cintia. Kalau ini ada yang ngomong. Cegang. Dari tahun berapa tuh dia. Dari tahun berapa tuh dia. Dari tahun berapa tuh dia. Tapi sebenernya lo happy gak dipanggil Cegang. Atau dapet cap cewek ganteng gitu. Biasa aja sih. Biasa aja. Biasa aja. Atau ada pernah momen hancir gue muak banget gitu. Kalau gue mungkin lebih suka dibilang kiyowo katanya. Kiyowo! Cute ya? Kiyowo tuh cute ya? Kiyowo tuh cangga. Kayak kawaii gitu gak sih? Cute gitu ya? Iya. Versi Korea. Karena gue kelama cowok gue. Lucu! Karena gue kelama cowok gue. Oh udah cowok! Udah cowok! Udah cowok! Udah cowok! Udah mutus! Dari itu. Dia masuk di Google. Golongan orang single. Hahaha! Coba beritanya dibaca ya? Beritanya dibaca ya? Lu pula-pula baca berita? Iya, iya, iya. Lu pula-pula baca berita. Lu pula-pula baca berita? Betul tidak? Hahaha! Lebih ke nanya. The Whitney style itu ya. Baca berita ya? Pula-pula! 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 Coba-coba kanya lagi? Iya, iya, iya. Fenymos? Fenymos. Gimana ceritanya? Bisa ke dunia acting? Apakah melalui casting? Atau kamu suka pura-pura? Aduh! Pura-pura! Tadi yang sama Bang Vicky itu pertama kali. FTV. FTV itu ya. Tahun 2017. 2017? Enggak. Eh, 2017 lah. Oh, bener nih. 2017. 2017. Keren! Yang tadi dia dibilang jutek sama Vicky ya katanya. Tapi kalau untuk acting itu sebenarnya kan iklan. Iklan itu 2015. Eh, bener. Oh, iklan dulu. Iklan-iklan ya? Iklan. Itu biasanya di Zika Bento tuh castingnya. Kalau anak-anak casting biasanya tahu banyak tuh. PH-nya ya? PH-nya? Ada banyak lagi tuh. Satu tempat namanya Zika Bento di situ ada banyak PH. Buat tempat castingnya doang ya? Oke. Nggak tahu lagi gue Zika Bento. Kalau kakak kan soalnya langsung meroket ya? Weee! Amin! 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 Kalau saya kan harus casting-casting gitu dulu tuh. Iya. Semua gitu ya Teh? Casting-casting ya? Casting-casting ya? Dulu kemarin keren. Eh? Gue casting jadi anak jalanan. Oh anak jalanan. Tapi kemarin gue ngeliat lu jadi pelek di film. Pelek. Masa-masa panas tuh. Maaf. Enggak. Enggak gue juga nggak tahu kenapa gue tiba-tiba ada di sini. Nah. Nah itu dia sebenarnya tuh memang ngejar banget. Pengen di dunia entertainment atau emang kejebur-kejebur iseng-isen akhirnya make it gitu? Dulu papa tuh punya PH. Oh gitu. Oh gitu. Dia taunya juga pas udah gede. Jadi ternyata pas udah sering syuting juga. Papa bilang ke orang di rumah lah. Enak gue pokoknya satu harus ada yang jadi artis gitu. Tapi gue nggak tahu. Sampai gue syuting-syuting juga gue nggak tahu. Oke. Itu baru dikasih tahu sama orang-orangnya papa. Yang pas di Gorontalo gue ketemu. Oh gitu. Nah kalau dibilang mau atau nggak. Gue tuh pengen ikut gadis sampul gitu-gitu. Lucu sih. Iya sih. JKT48 pengen juga. Maksudnya suka gitu. Tapi kan muka gue kayak Sasuke ya. Nariuto sih. Kayak pastikan kamu ya. Gitu kan jadi kayak. Dia mah cantikin ngomongnya gitu ya. Iya. Bisa. Eh kamu kasih tahu dong otor Vespa kamu. Apa? Kan punya nama tuh. Yang suka diajak touring tuh terakhir kemarin. Dan apa tuh yang kita omongin di acara waktu itu. Capella, Capella. Iya Capella. Bukan Capella. Cantika. Sebelum cantika. Apalah pokoknya istilah tuh. Anak. Secara nggak langsung dia bilang dia kaya ya. Iya. Banyaknya. Banyaknya kotornya ya. Lebih keleasing. Lebih keleasing. Cuka narik-narikin orang nggak lulus kredit ya. Oh lulus kredit. Yang kaki-aki itu loh Neng. Oh Baroki. Iya. Kenapa namanya Baroki? Badan oroku kaki-aki. Hei. Ini bener kayaknya. Iya di balik. Eh bener di. Oke apa tadi? Badan orok. Badan orok. Muka kaki-aki. Ingat nggak si Vio di beberapa episode lalu. Dia bilang katanya sama adeknya nggak terlalu mirip katanya. Nggak terlalu mirip. Kayaknya ini deh adeknya. Ini adeknya dulu kali. Adek? Kakak. Terus bercandaan sama ya. Eh coba dong. Pake. Oh nggak. Aku siapa. Pemilikin rumah. Neng balikin dong. Bisa sama Vio coba deh. Coba deh. Coba. Ini jadi ya Mampang nih. Tapi cantik. Cantik. Mampang dulu. Ayo. Cynthia coba gue minjem. Coba. Coba. Kalau gue kan lebih ke langsung. Iya. Bang bolon. Ada bang bolonnya gue gini. Ada gue. Ayo dong. Siapa dulu yang jualan koran? Saikoji. Oh iya Saikoji. Ini ke Saikoro sih gue ya. Tidak ada jualan koran. Tidak ada. Saikoro ada deh. Ada kakak deh kayaknya dia. Amin aja. Amin aja. Gue takut kayak dia. Amin aja. Ya. Udah selesai. Eh tadi udah kerja belum pertanyaannya? Sudah. Sudah kan masalah itu ya. Apa namanya. Bela diri ya. Udah ternyata sabuk merah gitu kan. Yang si Vespa tadi. Oh iya si Baroki. Baroki. Satu dua tiga. Ada berapa? Sekarang motor. Tiga sekarang. Motor empat. Motor empat. Yang sama. Sekarang motor empat. Vespa. Tiga. Satunya Rex P. Oh. Eh reking. Rex ratus. Perubahnya reking. Oh wow. Jadi beli itu. Udah lama. Oh. Tapi gak pernah. Gak jamret kan? Lumayan. Eh bercanda ya. Bercanda ya. Bercanda. Bercanda. Kemarin soalnya ada omongan sama ini pihak PLN katanya pengen melistrikan ereking. Jadi kalo mau jamret gak kedengeran. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Sebuah inovasi ya. Iya sih. Bener sih. Bener sih. Keren banget. Keren banget. Iya dia ya. Aku ngarang. Tapi kenapa Vespa? Tawa tau aja. Tawa. Tawa aja. Tawa. Tawa. Tawa Vespa akhirnya yang diperbanyak. Suka banget ya. Gue gak terlalu into sama motor-motor gede gitu. Gue kalo pake motor gede. Feel gue jadi. Tepopi kan tau kan. Pernah liat aku pake RA itu yang pertama kali kita riding. Iya. Jadi kaku aja gitu bawahnya. Kedua kali. Apa buat lo kurang cute ya? Pertama kita mau pake si cantika. Cantika yang kedua. Atau jangan-jangan Cynthia ini males dibilang cegan lagi. Karena ada komunitas cegan juga. Oh gitu ya? Ada komunitas cegan. Eh bentar sih. Kok lipstick lo outside sih? Cici kok ternyata lo tiga sih? Ini mic doang temen-temen. Cici kok ternyata. Cici kok ternyata ya? Tak kutah. Gue masih ngebayangin BH-nya cupnya ada tiga sih. Betar. Ternyata. Pake Cleveland. Cici mas. Cici. Cici. Yang gue ilang satu sih Cici. Apa yang mana-mana itu ya? Iya jangan-jangan ini punya satu. Punya itu gue itu mah. Oh sih pakeinnya empat teh. Ini kesa boffer ya itu ya. Kesa boffer. Vespa tiga. Iya. Kambing sembilan. Iya. Vespa tiga. Motor kayak wrecking itu satu. Terus apa lagi? Udah. Scoopy. Scoopy. Eh mah lu bisa naik Vespa gak? Dulu bisa. Dia kan bawa. Yang kopling gitu bisa? Ya kopling latihannya kan naik Vespa kan. Manyak lain juga loh teh. Enggak tapi nabrak pohon bambu ketusuk pahanya. Hah? Ya jadi santai. Ya beneran. Ya jadi santai. Ya Aci. Tambahin. Bukannya jadi sate. Gimana sate dong? Lagian bambu banget gitu. Kayak jaman itu ya kemerdekaan. Kan dia pake senjatanya. Bambu runcit. Tapi mama mah kenapa kenapa? Enggak. Kau mak? Enggak. Infeksi gak? Enggak. Ma anaknya bengala. Tembak. Time to source. Time to source. Tapi lu termasuk salah satu yang suka touring juga kan? Suka. Paling jauh sejauh ini kemana? Nah. Surabaya Lombok sih gak jujur banget. Surabaya Lombok lumayan lah. Lumayan lah itu. Ya waktu itu kita ketemu di Bali ya. Kamu touring tuh. Turing. Aku towing. Curang banget waktu acara Vespa World Day. Itu pake Vespa lu betul ya? Iya. Tapi berarti dari awal motor pertama lu emang Vespa? Iya kalau beli sendiri ya Vespa. Lu tau ga dia sering lepas tangan gitu kalau naik motor? Oh. Ya tau padahal Vespa tuh kan miring ya? Iya. Kayak ke kanan. Sebenernya kalau Vespa nya sehat enggak kak. Vespa gue ini. Eh jangan ya? Enggak dia lurus kan? Enggak miring. Lepas tangan? Orang begini gue kalau gitu. Lepas tangan? Iya. Lepas tangan. Jangan kan lepas tangan doang. Dia kayak gak lepas tanggung jawab. Gak. Yang penting jangan. Dan dia suka kayak ada gerakan-gerakan. Misalkan menyesuaikan lagu gitu loh. Kalau gue gak sih. Hah? Lepas tangan gitu doang. Yang pertama. Pertama dia lepas tangan kan. Gue kaget. Gue gak bisa gaya-gaya kayak dia. Nampak. 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 Dia apa sih? Dia kalau naik motor lepas tangan. Kalau dia kalau naik motor lepas kunci. Udah. 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 Nampak lagi gak bisa gaya-gaya. Kayak sewa motor lepas kunci. Yang sewanya udah abis ya. Kayaknya sewa motor. Lepas kunci. Kecuali sewa mobil. Lepas kunci. Lepas kunci. Lepas kunci ditarik isi. Gue tau gak. Eh tapi gue tuh pernah tarik. Karena gue kan lagi-lagi tidak mendalami motor ya. Vespa yang sehat tuh Vespa seperti apa menurut lo? Yang udah ada peramajaan sih. Kan karena biasanya. Pake AHB AHA ya. Faramaja. Ambilin. Ambilin. Bakalan aman di jalan. Aman di jalan. Dan stok busi. Jangan sampai gak ada. Sebenarnya kalau karbunya sehat. Mesin-mesin dalamnya sehat. Karbunya gak bakalan basah juga sih. Gak bakalan ban. Masih businya itu ya? Eh karbunya sorry businya gak bakalan ban. Dari awal lo udah ngerti mesin? Atau pas lo beli baru lo ngulik? Pas dari awal cuma pake-pake aja kan punya temen. Rasain enak nih bawa motor Vespa. Punya sensasi tersendiri. Ketika lo mainin kopling di tangan kiri lo. Itu ada seninya lah kalau menurut gue ya. Terus sampai akhirnya pas punya Vespa. Dapet beberapa trouble karena mesinnya gak terlalu sehat. Jadi mau gak mau diajarin. Kayak dulu tuh gue nyalain Vespa pertama. Orang? Nyalain orang. Nyalain orang. Emang gitu kakak saya sih. Mau beli barulumnya? Iya. Kalo nyalain Vespa gak nyala-nyala. Gue sempet panik tuh. Karena di rumah gak ada yang ngerti Vespa kan. Paniknya gimana tuh kalau bertemu? Gimana? Gimana? Senang banget. Gapan lagi ngeliat ber-acting ya kan. Coba acting. Senang! Gak bisa soalnya Scorpio. Sila gini aja. Terus? Eh, udah seneng. Udah seneng kan? Setingannya gitu. Padahal hatinya kayak happy. Terus tadi gimana? Panik, panik. Panik, panik, panik. Sampai akhirnya... ...telepon. Balik lagi, Danang Kuang itu penyelamat gue. Kayak, Mas Danang, Mas Danang. Mas, ini gue nyalain motor gue gimana, Mas? Coba itu di cek dulu businya, basah nggak? Ini itu, udah gue cekin. Coba cek listrikan gitu kan. Jadi lu selah-selah terus. Ada nggak listriknya? Oh ada, Mas ini. Terus apalagi, Mas? Udah gue bingung, Mas. Dilap dulu di dalam businya. Terus di kering. Udah gitu di amplas sih, apa namanya? Kalo itu gue pake yang baru aja, Teh. Gue kan waktu itu belum beli yang baru. Iya, iya. Kalo udah masuk, di amplas. Udah sampe gitu. Di bekep, di bekep. Di bekep. Udah gitu dinyalain. Sampai tangannya merasa basah. Sampai becek tuh kan. Sampai becek. Tapi di bekep. Emang becek dalemnya kan. Tapi dari itu lu kepikiran, ah gojek aja nggak? Masuk. Susah ya itu ya? Mungkin kalo gue gitu ya. Kayaknya gojek lebih oke deh gitu. Emang lu kan kayak gini. Ada jalur yang susah. Iya, betul. Jadi lu suka mengulik ya? Mengulik pokoknya. Iya, suka aja. Kalo Vespa ya, kalo yang lain. Mungkin lebih tepatnya ke dua tak ya. Karena Rx sepek gue juga kurang lebih sama lah. Kayak gitu. Jadi lu awal mula mengerti ya karena emang. Keharusan. Keharusan ya. Nggak ada yang bisa lagi selain. Ya emang harus diri gue sendiri. Harus yang pake ya. Karena kan lu liat tipikalnya ya. Mungkin mau minta tolong juga gengsi ya kayaknya ya. Scorpio itu emang. Katanya gitu. Nggak karena bukan gengsi loh. Bukan gengsi. Scorpio itu bukan gengsi. Karena kita mikir. Apapun yang masih bisa dilihat pake mata itu kita bisa kerjain. Bisa kita kerjain. Wih. Kita nggak gengsi. Kita apa tuh bisa. Atau lebih ke. Dari pada ntar gue minta tolong kerja dua kali. Mena nama gue aja deh. Itu dia. Gitu ya. Sama Scorpio. Betul. Oke. Ini ada testimoni dari seorang perempuan yang sudah tinggal lama bersama Scorpio. Apa nih? Palit. Palit. Apa-apa. Yang paling lo ini deh dia. Lu kalau nggak bisa ngomong. Lu juga Virgo sama aja yang ngomong. Nggak bisa. Betul. Jadi ternyata dia komunikasinya diem-diem enak. Diem-diem enak. Karena mereka pikir Scorpio dan Virgo tuh kalau misalkan ada masalah. Ah ntar juga kelari sendiri. Betul. Betul sekali. Dia pikir gitu. Tiba-tiba pas ntada mentok ya ini maka. Tuar meledak. Betul sama ledak. Scorpio dong sama Libra. Hah? Eh? Seru. Seru. Scorpio sama Libra seru dong. Salah satunya. Cocok ya? Adalah. Biasanya kan si Libra ini suka kayak agak plin-plan. Melakukan sesuatu. Misalkan kayak ke minimarket deh. Pengen beli susu coklat apa susu. Asi ya. Susu asi ya. Misalkan kayak gitu kan. Susu asi-asi. Di Scorpio bakalan nong-rongin tuh. Kenapa? Diem setengah jam. Mili-mili. Nanti barulah lu tuh harusnya yang ini aja deh. Gini-gini. Oh yaudah deh percaya. Jadi biasanya bagian nge-fix-fixin si Scorpio ini. Oh jadi destinasinya mungkin dia lebih pakemnya dapet. Pakemnya gitu. Taduh aku disendirin semuanya. Sintia. Sintia. Tapi lo Sint kalau misalnya ngomongin Zodiak dikit. Lo paling compatible sama Zodiak apa? Kalau yang masuk itu untuk segi pertemanan Taurus. Oh iya dong. Kan Sister Moon ya. Iya itu dia. Taurus gue masuk. Tapi kalau untuk pacaran. Kayaknya yang paling sering itu Leo. Leo Ci. Leo tapi yang paling menyebalkan itu Aries. Soalnya antara lo Prady Ghostnya tuh diselingkuhin sama dia ya? Enggak. Enggak diselingkuhin sih cuma. Tidak dimengerti. Batu. Enggak. Lebih ke. Gue kalau batu nih. Tapi dia bisa lebih-lebih batu. Batu gitu ya? Batu. Satu kata buat Aries kayak gitu. Tai. Eh. Salah. Oh iya. Karena tai di sini dong. Tai. Tai. Oke oke. Satu kata buat Aries. Buat lo. Enggak mau. Takut. Enggak mau. Enggak mau satu kata. Sayang. Oh masih sayang. Sayang. Biar itu lurus-lurus aja. Oh lurus ya. Kita gak boleh ada perpecahan. Benar. Sudah berpisah. Tolong dong yang tadi di edit ya. Jangan tayang. Ini tayang. Ini tayang. Jangan itu. Berarti yang mantannya Aries. Yang terakhir. Yang terakhir Aries. Seru banget. Seru banget. Seru banget. Seru banget. Seru banget. Seru banget. Seru banget setahun. Seru banget. Setahun bisa. Sampai gue berantem sama Teppopi. Seru banget. Seru banget. Kayak. Lebih ke bukan. Seru banget. Seru banget. Terus tingg Estamos. Seru banget. Seru bangetmu. Seru banget. Tapi sekarang udah tenang dong. Wah parah banget. Terus tenang. Memang Aries gimana sih. Kok gue gak ngerti banget? Nah ini aja sih yang propagenya. Ini aja yang sebatu-batunya. Jadiiegah. Eh tata tadi. Eh itu mungkin yang merapakasitasikan. Jadi steam pake api lagi. Pake api, diponceng sama Ghost Rider lu tau kan? Jangan jalan dulu Ghost Rider! Ghost Rider! Masalah itu, kita kebakar juga pak. Makanya kebakar aja. Nih lu naik motor kan? Gua jelasin nih. Lu suka naik motor kan? Aries asemotor nih lah dengerin ya. Ini sebagai kita, kalau kita sama Aries ya. Scorpio, sorry. Naik motor, touring ke Bandung. Se-cakep! Bukan pantun. Mega mendung. Bukan pantun. Terus dia awan-awan dia. Lanjut! Lanjut. Naik motor, gua lagi touring. Ini kisah nyata. Itu tuh dia sepanjang jualan tuh. Oh dianya gak ikut? Gak ikut. Tapi dia harus tetap membayangin diri gua. Tapi dia anak motor juga. Enggak. Gak usah, gak usah. Gak usah tau. Gak usah. Gak usah. Anak baik-baik lah ya. Gak ya. Cuma cerita aja. Pulan bin pulan. Analogi! Dia gabung dia itu. Biker sih. Stres, stres, stres. Aik motor ya kan. Pening kan? Gua tuh tiap detik gini. Stres. Stres. Over thinking? Iya. Jadi kadang-kadang gua mode pesawat. Biar nyampe balung sendiri. Lucu banget. Lucu banget. Lucu banget. Lucu banget. Mode pesawatnya jatuhnya. Autopilot lagi ya. Autopilot ya. Daripada larang ke arah Gunung Kapur ya? Iya. Gunung Kapur. Itu ada truk. Truk bawa. Truk bawa. Pasir. Truk bawa. Bo hikmah. Bo hikmah. Bawa wahyu kayaknya. Tau apa kan? Tau apa kan? Bawa tuh waktu. Bawa wahyu. Bawa wahyu. Lu hampir nabrak kan ceritanya kan? Bawa wahyu jadi kayak gak berkonset. Oh iya. Bener. Kayu terkayu. Oh terkayu. Terkayu. Kayak finalization ya. Iya. Gua takut. Gua takut. Ini belum takut. Mesti bawa motor. Terus gua kan pikiran kemana-mana kan. Pikiran melayang terbang. Perasaan resah. Jadi anjing nge-rap. Iya. Laku banget ceritanya di perasaan. Terus sedang. Eh tiba-tiba. Ini ngerem biasa. Tapi. Karena gua gak fokus. Gitu. Tabrak. Engga. Gak ngeles. Wah. Engga ngerem. Ngerem mendadak. Terus kata temen-temen gua. Jin. Lu kenapa tak? Kenapa tak? Gak apa-apa gak apa-apa. Hehehe. Asyik. Mana ada skor pengen mau curhat. Ya. Ya. Betul. Itu saking kepikirannya. Sampai gua. Sampai lah Bandung. Sampai Bandung. Di Bandung gua ke rumah tep opi. Ya kan. Gua di kamar aja. Gua pulak. Hehehe. Gua di kamar aja. Gua gini kan. Video call. Ya kamu emang kenapa. Eh kamu kenapa gitu kan. Aku tuh disini sedih. Kamu juga disana harus sedih. Oh. Ihh. Ihh. Toxic banget. Tapi dia suka. Di hubungan toxic. Ya kita keluar guys. Keluar. Bagus dong. Bagus. Gua di Makassar pengen manggung sama Ucu Pop. Setiap 5 menit sekali gini. Struggling sekali ya. Ternyata waktu itu tuh lu ini ya. Iya Teh. Makanya lu marah sama gua kan Teh. Ya Allah kasihan. Yaudah kita pelukar lagi. Ternyata ya. Thank you Aries. Aries. Pergi. Selamat amanya. Aduh. Tapi emang itu karena. Karena. Karena keadaan aja. Emang gua kasih ngapur juga. Tapi lu. Oh. Maksudnya emang. Masih dipancing. Masih dipancing. Ini mah jadi. Gak tau siapa gitu kan. Enggak. Gini jadi maaf ya motong ya. Jadi pas waktu itu. Bandung. Singapura. Sama orang ya. Sama kan. Ini maksudnya beda-beda. Gak kan. Kalo aku sebulan bisa 5 beda. Oke. Oke. Gak. Maksudnya sebulan itu. Partner kerja. Iya. Kalo dia masih tetep ya waktu itu kan. Tapi selama dia masih membantu ya udah gak apa-apa. Tapi sebenernya. Toxic ya. Baik banget. Aku merasa sangat amat dicintai. Sampai kalo. Ibarikan ember itu sampe luber-luber. Kan emang begitu ya. Sampai luber-luber. Sampai luber-luber gitu ya. Luber-luber. Luber-luber. Merasa dicintai lah. Kayaknya kalo untuk sekarang buat nyari cowo lagi tuh. Jadi standarnya lebih tinggi. Pasti. Oh bagus dong berarti ya. Karena kamu akhirnya menemukan diri kamu ibaratnya sekarang ya gitu. Dan tau maunya apa. I found me ya. Iya, I found me. Find my iPhone kayaknya. Beep, beep, beep. Gak ngeret sih akhirnya itu kan perjalanan yang cukup tough ya. Sepertinya ya. Dan gak mudah. Tapi putusnya baik-baik. Putus baik-baik. Masuk. Masuk. Masuk baik-baik. Masuk baik-baik dong. Baik-baik. Baik-baik. Ya baik-baik lah ya. Baik-baik. Makanya dia juga sekarang. Baik-baiknya gimana? Lu yang baik-baiknya dia gak baik-baiknya? Atau dia yang baik-baiknya lu gak baik-baik? Nah buat yang pengen tau mungkin langsung jawabannya. Langsung di komen aja. Komen aja di lainnya. Kita akan ada giveaway. Iya. Ada episode duanya yang bakalan nyertain detail sama orangnya siapa ya? Jangan, jangan. Nah makanya dia gak terlepas dari putusnya baik-baik atau enggak. Aktivitas dia itu baik-baik banget sebenernya. Tiba-tiba traveling. Tiba-tiba touring gitu. Lu dari dulu emang gitu kalo lagi sedih gitu ya gitu ya. Loncat-loncat mulu. Lu kalo liat storynya tiba-tiba kemana ya? Naik gunung lah, main basket lah. Kemarin baru tutup toko, tiba-tiba camping yuk gitu. Gitu. Kenapa sih kamu impulsif, kamu tuh impulsif bakal kesepian ya. Kan aku gitu. Aktivitasnya se-Indonesia betul. Gue seneng aja gak jebak orang. Oke. Jadi temen-temen gue kok di rutara. Nyuling kali? Nyuling, nyuling. Nyuling gitu. Jadi ini liat muka-mukanya stres-stres semua ya kan. Liat anak-anak ini. Dia mobilnya nih, muter-muter puncak gitu. Tapi puncak seharian nih, gak cuman sampe puncak. Nanti sampe jam 7 ke Istana Bogor. Oh bukan muter-muter-muter cuman temen gitu gak ya? Hei! Gitu lu ya? Gitu lu ya? Gitu lu ya? Iya, iya, iya. Lu muter-muter-muter. Muter-muter sama temen maksudnya kan. Di Istana Bogor? Enggak dong. Baik. Di Istana Boneka lu muter-muter. Maik Selis! Maik Selis! Maik Selis! Tapi dari hobi-hobi itu sebenernya ada gak sih hobi yang lu gak bisa lakuin? Karena kan dia aktif banget soalnya. Iya. Ada gak sih hal yang lu gak bisa lakukan gitu? Iya, semuanya dia bisa aja. Basket jago. Aku kan pernah ngomong kan sama kamu. Neng aku kira tuh kamu gitu-gitu doang. Olahraga yang cuma buat konten doang. Ternyata dia kalau futsalnya jago. Udah gitu basketnya jago. Jadi menurut aku tuh bukan yang kayak yang buat ala-ala. Dia beneran yang kayak. Poli. Mungkin ini sepak takraw lu bisa? Bulu tangkis. Lu sempet coba. Sempet coba. Senam Rizmi. Sehat. Lebih kalau senam jantung sehat. Oh jantung sehat. Oh jantung sehat. SKJ gitu kan. Hola hop bisa gak? Hola hop. Bisa. Dulu paling banyak 25. Gitu kan. Gitu kan. Gitu kan. Gitu kan. Gitu kan. Gitu panjang. Apalagi. Senam lantai lu bisa senam lantai? Dulu alhamdulillah. Bisa. Ngepel lantai kan? Senam lantai. Senam lantai. Roll pan, roll drake. Oh. Iya sikap lilin. Tiger strong ya. Tiger strong. Kau masak bisa gak? Masak deh. Lu bisa masak. Masak. Masak telur dadar bisa? Bisa. Itu juga masak. Masak. Kayaknya tipe-tipe cewek kayak gini. Mendingan dimasakin gak sih? Maksudnya. Amin ya? Amas chef ya? Amas chef gitu. Iya, iya, iya. Nantinya pintar masak rajin menabung tidak sombong. Iya, iya. Amin. Buangi yang datangnya bersahaja. Oke. Gitu. Kan lu udah susah ini sama Aries. Dari. Dari. Dibalikin lagi. Dibalikin lagi. Dibalikin lagi. Jangan. Balik eh. Eh, enggak. Dosa gue. Terus, terus, terus. Tadi pertanyaannya apa? Kayaknya menarik pertanyaannya. Aries lagi, Pi? Suruh kamu. Tadi kayak tadinya kan udah haneng Aries. Terus. Terus. Dari sekian mantan lu, yang paling the best. Dia kapal yang pertama. Best of the best. In the world. Best. Susah lupa gitu ya. 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 Ada yang bagus kan? Ada, ada. Dia mah selektif banget kayaknya. Bagus lah. Bagus gak kayak gue ya asal dirinya. Gue juga. Tap chip cup. Itu kacing. Tap chip cup. Kalau Tepopi kuatannya kuantiti. Dibadain kuantiti kuantiti. Ya, ya, ya. Tepopi kalau mau ngedet gini dulu. Cingkro. Eh, jangan ke distrak. Jangan ke distrak. Jangan ke distrak. Jangan ke distrak. Berarti situasinya udah dikumpulin om cocaw. Ayo siapa yang mau ngedet gua. Tengah apa seleranya. Atau gue cek. Apa nih? Paling the best kayaknya mantan gue. Leo deh. Dia Leo atau apa ya? Iya Leo kayaknya. Oh Leo. Aoki Leo. Ya kan udah ngerti kopi Aoki mah. Tadi bagian cup ya tuh. Gua cuma ngasih tau lu. Si Acim suka nyentil-nyentil. Iya Leo enak ya. Diajak ngobrol. Diajak ngobrol. Diajak ngobrol. Diajak ngobrol. Dikunya. Nggak mungkin mau. Ini pikir kentang lu Leo. Diajak ngobrol. Dicelupin. Susah nih ngebelokinnya kalo dicelupin lu bingung. Eh. Maksudnya? Oh Leo. Oh Leo di celup. Celup lah. Oke. Kalau gak dilurusin orang udah-udah tau. Supaya bersih gitu di podcast Ci. Tau Ci. Kan di puasa dia. Maaf ya. Gimana Leo ya? Oke gue tadi kayak gini-gini. Biar gue gak mikirin hal itu. Jadi Leo best ya? Iya. Karena gue belum coba main Gemini. Tapi kayaknya Gemini menantang juga. Lu mah. Nyari penyakit ya? Iya. Karena Gemini tuh kalo yang udah-udah. Yang dekat-dekat doang gitu. Seru banget. Seru banget. Terus dia bisa ngambil hati kita. Iya. Tanpa kayak. Gue Alphani gitu. Enggak. Iya. Gue tuh bisa masuk ke. Gemini ambil hati lo dan hati orang lain yang ditelporin dalam waktu bersamaan. Betul. Hah? Betul. Waduh hati-hati emang Gemini dong. Tapi Gemini fun kok orangnya. Emang begitu ya? Emang gue mah selalu negative thinking aja. Udah fun. Tiba-tiba cetak lo gila aja. Katanya gitu. Gitu kan kalo gue suka negative thinking kan. Tapi ini ada kayak denger-dengar katanya. Kenapa Cynthia suka overthinktong? Oh. Katanya kayak menurut ini FBI ya. Ngomong sama gue kayaknya kamu tuh sering kayak susah tidur gitu. Itu jadi bikin overthinktong gitu. Lu kalo malem begini-begini bro. Eh maksudnya. Gak aduk-aduk tangan. Dih. Gak aduk-aduk kayak begini gitu. Gak aduk-aduk. Gak aduk-aduk. Gak aduk-aduk. Coy-coy. 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 Mana Coy. Suka susah tidur. Sebenernya kalo susah tidur teh. Anjay. Jadi Sundanya. Jadi Sundanya. Oh kemarin orang Sunda salah deketnya. Eh gimana sih. Mami kan Sunda kan. Sunda bukan. Iya tapi Sundanya ngapa. Kalau mama kan kamanukan. Yang apa-apa juga ya. Ntar mau belok-belokin gue kan. Deket-deket sama orang Sunda. Ya mungkin ya kan tau ya. Gak saya sukanya orang-orang Jawa, orang-orang Aceh gitu. Oh yang lagi deket nih. Oh antara tiga itu ya. Yang sebelumnya Aceh. Iya. Bukan itu sebelumnya lagi teteh. Oh iya iya. Boleh dong dijawab pertanyaannya ya. Oh boleh boleh boleh. Jadi kalo soal perihal tidur. Itu tuh karena. Alhamdulillah kan. Kemarin. Bulan Januari kemarin tuh sempet umroh. Oke. Jadi masih nyesuain jadwal tidur. Siklusnya ya kan. Perbedaannya 4 jam gitu kan. Perbedaannya 4 jam duluan Indonesia. Yang mana di sana masih jam 11. Yang mana? Yang mana? Yang mana? Yang mana? Yang mana? Ya gitu ya. Exactly. Sampai akhirnya pas pulang ke Indonesia masih ngikut. Siklusnya di sana ya. Kebiasaan di Arab gitu. Sampai. Kemarin baru 3 hari kemarin kayaknya. Stop deh nih. Yang kayak gini nih gak baik gitu. Walaupun Alhamdulillah sih. Selama begadang gak ngerasa galau. Gak ngerasa overthinking. Karena ada yang dilakuin nanti. Itu adalah ngepoin orang dong. Ngapain sih? Ngapain sih? Ngepoin orang. Kalau susah tidur lu gak gaduhin pala aja? Pala? Atau gak kangkung? Jangan. Pala rada-rada manis sih. Ya sih. Pake ini ya. Berarti kalau gak bisa tidur gitu. Ngapain misalnya kegiatan lu gak ngeblok unblok orang yang udah lo blok gitu ya? Atau gak sih scumbling gitu. Lebih berpasangan. Gak blok-blokan Kak. Gak in. Gak ya bagus lah. Bagus gentle berarti. Gak. Best. Berapa lama kutusnya? Udah satu setengah tahun. Oke. Tapi masih suka kontak-kontak gak? Saya kan seneng-seneng. Masih suka kontak-kontak gak dia ke kamu? Enggak. Kenapa sih kamu gak sama Abizar aja? Wow. Kok jadi ngejodohin konten misalnya? Gua soalnya seneng melihat itu. Melihat konten kamu yang di tiktok tuh rame tuh. Yang jadi Abizar lewat tuh. Udah gitu kayak ngobrol sebentar terus Sintia yang saltingnya sampe guling-guling. Apa namanya? Karpet. Karpet. Lapangan fusa tuh gulung lah dia. Oh enggak dong. Gitu. Jadi lapis lagi. Benar. Jadi rame sedikit. Itu kenapa sih aku melihatnya kayaknya cocok? Enggak, kalo Abizar kan emang. Menurut gua tipikal cowok ganteng tuh gak perlu putih. Kayaknya tinggi, hitam, manis. Kayak Abizar tuh alis tebel tuh menurut gua ganteng gitu. Itu tuh ganteng sih. Iya. Kulih berapa sih juga banyak gitu. Waaah. Ada keringatnya tuh. Gak liat-liat. Iya. Soalnya aku tuh kadang suka gemes nih misalnya kalo liat postingan. Oh. Eh maaf. Ya maaf. Aku suka ngeliat postingannya. Kenapa dia gak sama ini ya? Kan aku sering kan kalo ketemu sama kamu. Eh kamu kenapa gak sama si ini sih? Gue kan suka nyumbelin gak jelas. Aku cuma mengidolakan. Oh gitu. Itu ya Allah Allah. Adore ya. Oke. Tapi kamu pasti juga mendoakannya di tiga per empat malam kamu. Kita pilih lagi ke Vespa kali ya gitu ya. Iya kan. Aku sama Aci juga. Aci kan satu pemula Aci bisa dikatakan ya. Iya aku juga pemula. Kalo misalkan lu bisa ngasih tips nih ke temen-temen. Gak enak kayak gue bridging ya. Gak enak kayak gini-gini. Gak enak. Gue barusan gue ngeliat. Apa? Postingan terbaru Cynthia. Apa tuh? Dia naik Excel. Oke. Apakah harga Excel. Akan naik. Akan diborong. Gak usah emosi. Gak usah emosi. Itu salah dikit Aci. Gak punya uang Aci. Gak punya uang ya. Iya iya iya. Apakah? Tapi itu motor lu bukan? Bukan dong. Tapi emang kalo di Bandung biasanya pake itu. Pake Excel. Pake Excel itu. Iya. Kayak guru ngaji ya. Iya iya. Beli galon. Iya itu kan kayak motor guru ngaji gak sih? Tapi itu fun fact nya motor bapak gue Vespa tuh itu. Iya dulu. Dulu juga bapak gue Excel. Gue di boncing di depan tuh ada ginianya aksesoris yang. Iya nahan angin. Tapi kena mata. Bukan bukan. Yang ini teh yang di depan tuh. Apaan buat pegangan gini. Jadi list langsungnya di deket speedometer itu kayak ada. Oh list gitu. Iya list yang buat pegangan gitu. Buat pegangan gitu. Keranjang kecil. Iya. Keranjang kuning di sebelah sini. Ya guys. Di kepala gue tadi Excel mikirin. Ini ga kosong tadi. Bukan ya. Buatnya tuh pusing tuh ya. Bukan. Tapi kalo balik ke Vespa. Lo boleh ngasih-ngasih tips ke orang-orang yang pemula nih? Yang mau beli Vespa deh. Misalkan karena ngefans sama kamu. Ih gue pengen kayak Cynthia nih. Pengen coba nih Vespa. Lu tau sih Boah kan. Boah Sartika. Dia pengen beli PTS. Oke. Nah dia nanya-nanya kemarin ke gue. Ya gue mana tau gitu. Gue juga nanyanya ke Babe kan. Maksudnya yang emang. Ya udah sekalian gue kasih ke bengkelnya aja biar ngerti gitu. Kalo dari lu. Apa tips buat orang-orang yang baru memulai. Mau, pengen. Nyobain Vespa. Pertama yang dua tak. Kan lu pertama juga dua tak kan. Kalo menurut gue sih. Harus tau kebutuhannya dulu. Kebutuhan kan sesuai sama budget juga ya. Maksud gue gini. Jangan sampe Vespa lu nyusahin di kemudian harinya. Bener. Misalkan kalo takutnya nih ya. Kalo lu butuh buat hari-hari. Hari-hari. Takutnya nyusahin. Tiba-tiba ga proper. Kan jadi nyusahin sendiri. Nanti sense enjoyment Vespa nya ga dapet. Bener. Gitu. Jadi lebih baik lu mendingan cari Vespa yang sehat. Mau itu tipenya apa kek. Lu mau beli PS, pack banci apa kek. Terserah lu gitu segala macem. Yang itu loh. Khusus buat ada yang ini. Apa? Kanibal ya. Khusus buat. Khusus buat. Khusus buat. Kanibal ya. Kanibal. Kanibal maksudnya ya. Yang kanibal. Yang kanibal. Monde. Oh ada ya. Ininya nyelanya gini. Ada Vespa Universe ya. Gitu ya. Maksudnya kanibal gitu ya. Kanibal. Ya PX banci itu yang paling bulet gitu kan. Iya. Oh itu berbeda sama kanibal. Mana gue bulet lagi. Ini serius. Ini serius. Ini serius. Ntar kalian liat ya. Pengen gue labra tuh Vespa. Aduh. Lu diri Vespa aja ngondek. Gitu. Gitu ya. Gitu ya. Gitu ya. Gitu ya. Gitu. Bener juga sih. Bagus-bagus. Ya gitu ya. Ada macem-macemnya kan banyak. Ada yang mulai harga kisaran 5 juta. Ada juga gitu. Terus kalo emang budgetnya udah proper. Dan emang buat keseharian. Kalo lu sanggup beli yang udah sehat. Lu cari deh barang orang yang ngerti mesin gitu. Jangan lu ujuk-ujuk. Ini bagus kan sehat. Blah-blah-blah. Tiba-tiba pas lu bawa pulang ke rumah. Dengan harga yang tinggi. Pas dicoba. Sehat tuh cuman rentak ternyata ya. Ada yang tua juga kan. Tua banyak. Ternyata. Aku kesindir ya. Enggak lah. Lakin sehat. Suami ibu mah masih muda. Suami ibu mah masih muda. Ganteng. Jangan. Sehat. Cuman rentak. Gak rentak. Gak rentak. Gak apa-apa kan dia kolektor. Bener-bener antik ya. Antik banget. Antik kan tua. Bagus dong. Kalo misalnya udah punya budget. Siap mental. Kayak kakak ini kan anti. Kolektor gak masalah. Gak masalah. Gak masalah ya 100 juta. Harga jualnya soalnya mahal. Eh kalo ada yang mau tukar tambah gimana? Gak nggak. Tenggau digoreng dulu. Ya. Berarti dipake Cintia dulu dong. Vespa-nya. Vespa-nya kan? Vespa. Vespa-nya. Vespa-nya. Maksudnya ya? Enggak. Cik masalah ibu. Gak kalau misalnya gak ada. Gak ada. Untuk ngebeloki. Mending berhenti di situ kata gua. Masalah gua buat pake juga milih-milih. Ya karena Vespa gitu ya, semua ya. Iya, karena kita sebarang Vespa gitu ya. Iya, kayak Vespa ini juga deh. Selera juga. Selera juga. Kadang-kadang petes kan ada warna hijau, kuning, merah ya kan. Maka-maka. Gak bisa. Gak bisa bonekin semua. Jadi intinya sesuai kebutuhan lagi-lagi ya buat yang mau mencoba ke Vespa gitu ya. Yang penting pastiin aja kalo Vespa yang kalian beli tuh sehat. Tuh sombar-sombar yang penting lo harus pastiin jiwa sama kantong lo sama Vespa-nya sehat. Sehat. Betul, betul, betul. Mau itu tadi apa? Vespa Banci. Bebas. Ya kan ada tadi apa sih nomornya? Eks Banci. Eks Banci ada. Eks Banci buat siapa? Buat? Ada lah teman kita. Buat Boa ya? Buat Boa. Mungkin Boa bisa coba Pek Banci. Tapi Pek Banci udah mahal sih. Iya. Oh gitu. Tuh. Selalu mahal sekarang. Iya. Iya. Karena dia mahalnya tuh suka menjual Ani-Ani. Oh. Iya. Jadi gak usah ngomongin Ani-Ani. Kita ngomongin ini dia prestasinya. Rencana nih rencana dia teh. Atau sekarang lagi sibuk apa? Iya. Sekarang sibuk apa nih? Lu kan udah semuanya lu bisa. Apa tadi? Poli, taekwondo, basket. Senabret unik tadi semua bisa. Motor. Laba. Mobilan. Kemarin lu. Apa? Balapan yang. Peti sabun. Iya kotak sabun. Iya kotak sabun. Peti sabun. Masak apa? Apa lu mau ngapain lagi? Kapan gua masak? Master chef. Masak telur. Masak telur. Masak telur. Lu bisa main musik ya sih? Itu. Itu lemahnya gua. Cacat banget gak dimusikin. Oh ya? Suling-suling itu gak bisa. Ibu kita ngapain nih. Kenal, menghalingan ciptal. Oh. Diam dong. Lu. Dalam hati katanya. Iya bener juga sih ya. Jadi lu di musik? Kurang. Kurang. Tapi gua. Nulis. Keren. Gak punya lagu. Kayak Aci dong. Eh, nulis buku gak? Sebenernya harusnya dua dari dua ribu berapa ya. Waduh. Tapi belum. Ngetik dulu, ngetik. Ngetik dulu, ngetik. Oke. Aduh salah nih, gak bisa dia liat. Kertas baru, kertas baru Ci. Susah banget. Teng, 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 teng. Oh ini nge-stitu ya? Starla, starla. Teng, teng, teng. Oh. Lu juga nulis buku, thank you loh mesin ketiknya ya. Iya, iya, iya. Keren loh Teppopi. Makasih loh ya. Itu terinspirasi dari mana Teh kalau boleh tahu? Ya, abis main kekeburahan. Oh iya. Sama zaman dia kan skripsi masih ngetik soalnya. Iya, masih ngetik. Zaman dulu. Abis gua kalau mesin kasir kan dikasih. Bener. Nah, di bawahnya tuh kalau lu perhatian, kan udah bacaan Ci, tutup. Ya. Oh iya, lagi tutup. Seroks. 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 Kami yuk. Tereh, aku tadi nulis buku. Tereh. Oh kamu nulis buku. Saya udah sempet sampai ke disunting ya. Buku tuh perlu disunting dulu kan. Lagi di edit. Iya. Cuma belum aku. Belum. Belum. Belum dong. Jadi udah tahap ke editor tapi belum milis. Belum aku lanjutin lagi juga sih. Lanjutin dong. Lanjutin. Pasti makin banyak dong kejadian-kejadian yang bisa lu ini. Terungkap ya. Yang bisa diungkapkan. Tapi lu nulisnya nulis kayak diary atau maksudnya. Gayanya apakah kayak cerita jurnal atau gimana novel. Kalau novel belum. Sempet kalau wet. Dulu jaman-jaman wetpad. Ya. Jaman SMP sempet nulis. Cerita gitu ya. Cerita gitu ya. Terus kalau kesini. Gue sebenarnya pengen lebih mempersiapkan buku-buku syair aja sih. Maksudnya yang isi-isi syair. Oh puisi. Apa tuh kata-kata hari ini. Eh boleh dong. Kata-kata hari ini apa tuh. Kata-kata hari ini dari setia. Ya jangan aku ditembak. Oh jangan. Ya udah. Oh ada-ada. Ada-ada. Buat terakhir nanti. Buat. Buat. Kita kasih waktu 5 detik. Sambil lu mikirin sambil lu jawab juga rencana ke depannya. Yang lagi dalam waktu dekat ini lu kerjakan. Apakah ada film. Webseries. Atau apa tuh. Lagi next bulan depan insya Allah bakal ada. Rilis ya. Webseries ya. Iya sih. Oh web series. Dimana kalau boleh tau disebutin aja. Jadi nanti mungkin bisa dicari juga. Love Daddy di Maxstream. Wow. Love Daddy. Love Daddy. Love Daddy. Love Daddy. Love Daddy. I like Love Daddy. Wow. Love Daddy. Love Daddy. Love Daddy. Maksudnya ya. Apa Daddy Koguzi ya. Kita ga tau. Oh ya bentar lagi berarti ya akan ada ya disana ya. Ya insya Allah. Di Maxstream. Kamu karakternya tuh sebagai apa? Maksudnya di Love Daddy itu. Kalau boleh diceritain. Gak boleh sih. Oke. Terima kasih sekali lagi. Gak ada cingan. Apok ya. Gak ada jadi apa. Sekarang simpel aja kalau gak mati. Jadi kalau ceritanya. Konflik antara anak sama ayah. Hari-hari itu. Hari-hari itu. Kenapa sih si Love Daddy itu? Jadi menceritakan tiga orang ayah. Ada Feri Mariadi. Ada Imam Darto. Ada siapa Bapak Ganteng. Disko Pantera kalau misalnya ya. Rahmat Bui Putranto. Siapa sih? Namanya kayak temen SD gue. Rahmat Bui Putanto. Apa satu lagi siapa? Aduh aku lupa satu lagi. Yang Ganteng. Bapak-bapak Ganteng. Pacarku Gini Rock and Roll. Eh Pacarku Gini Rock and Roll. Oh si itu. Disko. Bapak gak pulang baby. Bapak gak pulang. Ario Wahab. Ario Wahab. Hom Ganteng ku Ario Wahab. Terus mereka punya anak. Dimana masalah yang mereka temuin tuh beda-beda. Oke. Gitu. Antara satu dan yang lainnya tuh kayak yang satu anaknya sleigh. Oke sleigh. Yang satu anaknya tomboy. Yang satu anaknya suka dugem. Kayaknya dia yang suka dugem nih. Asli. Meragam, meragam anak-anak. Kamu suka dugem kan? Parah kan aku kalonya una. Iya. Gitu kalau ngomong. Eh joget dong sekali dong. Joget dong, joget dong. Ayo. Kau bentar. Kayak di EKS anji. Ya gitu ya. Kayak sesat ya. Iya, iya. Jadi keragaman tiga anak ini tuh yang bikin konfliknya disitu kali ya. Konfliknya. Anak tuh ngerasa kan gini ya. Kita juga sering sebagai anak, gak tau sebagai ibu. Gue cuma jadi anak. Sebagai anak tuh ngerasa orang tua tuh gak pernah ngasih. Ngerasa percayanya sama kita. Orang tua tuh selalu nganggepnya. Ah lo tuh mesti bocah. Lo tuh harus ngikutin gue aja. Padahal kan udah gap generasi juga udah jauh. Tuh. Udah modern juga sekarang dunia udah berubah. Tapi orang tua masih. Ya stigmanya masih disitu-situ aja. Iya. Sebenernya ini harusnya jadi salah satu cerita yang relate banget sama. Fenomena anak-anak sekarang nih. Kebanyakan orang tua di Asia juga gitu kan ya. Kebanyakan ya. Kayak yang satu dukung Anis. Yang satu dukung Prabowo. Udah kemarin itu malah. Udah lewat apa? Karena gue sebel. Karena gue sebel. Sebel kenapa? Anak sama mama bisa berantem gara-gara itu. Dan anaknya kurang ajar. Karena perubahan ya. Karena perbedaan. Iya, iya, iya. Sebenernya boleh beda saya nyampe ini kan tetep enak harusnya ya. Tetep rispek sama perusahaan orang. Bener-bener. Itu akan dibahas juga nanti di Love Daddy. Apa? Prabowo dan Anis? Bukan dong. Perbedaan-perbedaan pendapatnya pasti akan ada. Tapi ngomong-ngomong soal. Ini mumpung udah lewat ya masa pemilu ini ya. Kalian jadi aman. Aman harusnya. Lo tau gak sih binatang apa yang paling cocok buat mewakili rakyat? Hah? Mewakili rakyat? Kok digambarkan binatang? Gue gak jawab. Aduh takut. Binatang apa? Binatang apa? Binatang apa yang paling cocok untuk mewakili rakyat? Eh gue kayaknya ada tangan. Lanteng! Barang! Itu juga sih. Apa dong? Kalut. Apa ya? Aku kucing kali ya. Apa ya? Kucingnya? Gue ini aja deh. Toke. Oh. Kan gue suka toke juga. Gak kecebong deh. Fun fact. Teh popi minum kecebong kemarin. Gak sengaja. Dia juga lagi takut. Teh maaf ya. Iya gak apa-apa. Jadi gini yaudahlah ya sekilas ya. Diholt dulu ya. Diholt dulu ya. Dia minum. Selasih nih. Bentar mungkin. Jawab dulu nih. Selasih ya. Jadi aku jawab dulu apa? Enggak. Maaf. 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 Eh dia beneran nih. Eh monyong. Ya pokoknya gak sengaja aku keminum. Anak aku tuh kan baru pertama kali kemarin pas liburan ngeliat berudu alias kecebong. Mau bawa pulang. Oke bawa pulang. Ditempatin lah sama driver gue. Ketempat kayak botol minuman yang kemasan. Yang bening gitu kan. Jadi udah gitu pas kita mau turun mobil mau pamit-pamit sama orang hotel. Iya. Ada botol minum tuh. Gue minum ah tinggal sedikit. Gue abisin lah. Pas gue minum. Glek-glek. Ih kayak bener. Kayak selasih selasih gitu. Kayak jeli. Kayak jeli. Terus gue liat. Wah kecebong. Ih jadi aku nelen dua kecebong. Ih. Gak jeli. Gak jeli. Gak jeli. Gak jeli. Jawab dulu deh. Jawab dulu deh. Binatang binatang apa Fi? Binatang apa? Memwakili merakyat. Binatang binatang. Hahaha. Lupa deh. Ya binatang binatang apa yang paling cocok mewakili merakyat. Apa tuh? Cicak. Kenapa? Cicak cicak di dinding. Diam diam merakyat. Oh bener. Gitu. Yaudah deh kalau gitu. Tempat kalian udah ada. Cerita tentang cebongnya udah ada. Coba lo tutup kata-kata hari ini seperti apa? Coba. Tutup kata-kata hari ini. Gue gak punya kata-kata hari ini tapi yang gue kutip dari Teppopi tadi. Gue masih mempertanyakan apakah kecebong bertemu dengan sel telur akan menjadi anak? Aduh kalau gue hamil abis ini. Tau kan ayahnya siapa? Iya iya. Kalau lo hamil, lo tanya ke Oki deh. PEMBICARA 1 Di Taa 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 Terima kasih.